Intro Sudah bukan rahasia lagi nih, sepertinya ya guys Jika sudah berbicara tentang unit kendaraan roda 2 Yang jelas nama pemerikian Honda dan juga Yamaha Menjadi rajanya nih, khususnya untuk negara kita tercinta ini ya Kedua pemerikian ini tentu saja sama-sama bersaing di segmen kendaraan Bahkan bisa dikatakan jika keduanya memiliki semangat tinggi Untuk meluncurkan unit kendaraannya, khususnya di segmen-segmen tertentu Tapi makin kesini nih, ternyata masih banyak juga ya Masyarakat yang mulai membandingkan desain dari keduanya Apa iya pabrikan Yamaha banyak ditinggalkan? Lantaran tidak cocok bagi masyarakat Indonesia Apa alasan mereka? Nyatanya nih, di luar negeri masih laku saja nih Alasan desain motor Yamaha jarang disukai di Indonesia Tapi laris di luar negeri Desain yang mahal semakin aneh Mungkin sudah bukan hal yang asing lagi nih sobat Jika ternyata banyak masyarakat yang mulai beranggapan Jika semakin kesini disini Yamaha semakin aneh Memang sih anggapan itu tidak semuanya benar 100% ya Tapi tidak menampik juga sih jika banyak di luar sana Yang merasa tidak puas dengan hasil karya dari pabrikan Yamaha itu sendiri Atau bahkan, mereka banyak yang kecewa dengan desain unit kendaraan Yang dirilis oleh Yamaha akhir-akhir ini Emangnya gimana sih? Berada di puncak kesuksesan, Yamaha tidak ingin kecelongan lagi Seperti yang sudah Mimin sebutkan tadi nih sobat Dimana pabrikan Yamaha untuk tahun belakangan ini Sedang berada di kategori sukses-suksesnya Dengan varian skuter metik mereka Namun di sisi lain pabrikan Honda sendiri Juga semakin serius nih Untuk terus-menerus menggunjol segmen kendaraan yang satu ini Buktinya kemarin Honda berhasil meluncurkan unit kendaraan Vario Di kelas entry level Yang mulai lagi mendapatkan upgrade di mesin kelas 160 Untuk tahun ini ternyata mulai ada perubahan dari tampilannya Yang mana dibuat semakin siming, menggambut Dari tolong banyak masyarakat yang mulai meyakini Jika Honda Vario ini memang secara sengaja dirilis untuk jadikan Sebagai pesaing ketat dari Yamaha Aerox 155cc Memang sih, hal ini terasa lebih imbang ya guys Daripada sebelumnya Dimana Honda Vario harus menghadapi dua masyarakat sekaligus Dari pabrikan Yamaha Yaitu NMAX 155 Dan juga Yamaha Aerox 155cc Jadi sekarang nih Vario sendiri jadi rival tunggal Dari Yamaha NMAX Sedangkan Honda Vario jadi rival tunggal Dari Yamaha Aerox itu sendiri guys Wah keren juga nih kedua pabrikan Iya kan? Yamaha VS Honda Kenapa bisa dikatakan Yamaha Aerox baik kalian nyungsep seketika? Iya lantaran Honda Vario 160 ini Memiliki banyak kelebihan yang diidam-idamkan oleh semua orang Bahkan dari saking banyaknya kelebihannya itu Membuat banyak orang menjadi berburu kendaraan roda dua terbaru Yang diproduksi oleh AHM ini guys Nah kiranya seperti apa sih penampilan Vario 160cc ini? Yuk kita cari tahu dulu Dengan banyaknya pabrikan otomotif yang ada di dunia ini Memang bisa dikatakan Jika Honda tidak pernah kalah saing dengan pabrikan lainnya Karena selalu saja mengedepankan kenyamanan dan kepuasan pelanggan Tak heran Jika pabrikan ini banyak diincar beberapa unit kendaraannya Sinyal kehadiran skutik ini memang sudah berembus sangat kencang Terlebih-lebih Honda baru saja menghadirkan Honda Vario Vario 160 Beberapa bulan lalu Aerox vs Vario Pasalnya kedua jenis Honda ini sama-sama menggunakan IDV 150 Jelas disini Honda Vario 160 kelakakan menjadi penantang yang paling kuat Untuk Yamaha Aerox 155 Connect 2022 Tentu hal ini akan menjadi salah satu pilihan baru yang sangat menarik Bagi penikmat skutik 150-155cc berdesain sporty Dengan mengadopsi fitur tersebut akan menjadi model pertama dari keluarga Vario Yang mengusung fitur teknologi anti-lock braking system Yang tidak dimiliki oleh unit kendaraan lainnya Sedangkan untuk fitur yang lebih premium lainnya Bisa dilihat dari HSTC dan anti-wellspin Sejatinya akan sulit ditemui pada model ini Alasanya jika fitur tersebut dipasarkan Maka harga jual yang akan ditawarkan kepada konsumen Akan semakin mahal nantinya Jika Anda menyukai video ini silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru cari kami Sebelum motor ini resmi mengaspal di jalan raya Indonesia Maka sudah dipastikan dulu Jika nantinya motor ini resmi diluncurkan Maka akan menjadi penantang terdekatnya Seperti Yamaha N-MAX 155 dan Aerox 155 Karena bodi yang diusung dari motor ini yaitu motor gambot Are you ready guys? Yuk order! Perbandingan mesin yang digunakan Aerox diberkali mesin baru yang menggunakan basis sama Dengan N-MAX berkapasitas 155 cc All-new Aerox 155 Connect ini mampu menghasilkan tenaga maksimum Sebesar 11,3 kW 8.000 RPM Serta torsi maksimum sebesar 13,9 Nm Pada 6.500 RPM Tenaga itu meningkat Dari sebelumnya hanya 11 kW 8.000 RPM Dan torsi 13,8 Nm 6.250 RPM Sedangkan varian 150 di cangkok Mesin 150 cc Yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 9,7 kW Di 8.500 RPM Dan torsi maksimal 13,4 Nm Pada 5.000 RPM Perbandingan fitur Fitur di kedua motor ini sudah dibekali sistem pencahayaan full LED Panel instrumen digital Keyless dan alarm Tanya-tanya untuk All-new Aerox Lampu senyum masih menggunakan polem Honda juga tidak memberikan power outlet di vario 150 Padahal di zaman sekarang power outlet sangat penting Guna mengisi daya smartphone ketika berkendara Melengok fitur lainnya All-new Aerox 155 yang sudah dilengkapi fitur Y-Connect Bisa terhubung dengan smartphone melalui Bluetooth Sementara hal ini belum ditemukan pada vario 150 Ubahan lain yang disematkan pada Aerox Kini dilengkapi dengan lampu day running light Atau DRA seperti alis Yang sebelumnya Honda vario juga sudah memilikinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!